Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk, pasalnya ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Dekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan, nampak dua tenda perdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak lekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia yakni Julia Davies memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram, lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!